Intro Intro kembali belajar bersama bu an bagaimana kabar anak-anak hari ini sehat semua semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar kali ini bu an akan membahas buku tematik kelas 2 tema 5 pengalamanku subtema 1 pengalamanku di rumah pembelajaran 6 materi ini ada di halaman 54 sampai dengan 64 baik anak-anak ibu langsung ke pembahasan materi ini materi pembelajaran 6 sepupu benny datang dari kampung benny senang digunjungi saudaranya benny dan sepupunya saling berkunjung benny selalu menjaga kerukunan antarkeluarga sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila ayo mengamati anak-anak amati gambar berikut tanpa pada gambar benny sedang bermain bersama sepupunya benny menuliskan namanya di kaca jendela yang berempun yaitu menulis nama benny ayo berlatih anak-anak amati gambar tersebut buatlah pertanyaan sesuai gambar mintalah temanmu menjawabnya baik disini ibu memberi satu contoh kalimatannya anak-anak ini pertanyaannya dengan siapa benny bermain jangan lupa disini kata tanya dengan siapa diletakkan di depan awal kalimatannya menggunakan huruf kapital nama orang awalnya huruf kapital akhir kalimatannya diberi tanda tanya ini alternatif jawaban teman benny bermain dengan sepupunya jangan lupa awal kalimat huruf kapital akhir kalimat diberi tanda titik ayo membaca anak-anak kamu harus hidup rukun rukun dengan teman rukun dengan anggota keluarga rukun dengan tetangga hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik hidup rukun sesuai sila ketiga Pancasila baik disini ibu mengingatkan kembali bahwa bunyi sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin ini gambarnya anak-anak ini adalah simbol sila ketiga Pancasila pohon beringin bacalah percakapan berikut perhatikan percakapan benny dan sepupunya benny aku punya tugas dari guruku aku ingin mendiskusikan denganmu diskusinya selama libur disini ya hidup rukun antar anggota keluarga ini contoh yang baik contoh ini sesuai sila ketiga Pancasila ya adakah contoh lainnya? kebetulan sekali aku baru mempelajarinya selain itu ada contoh lainnya seperti yang pertama mengutamakan kepentingan keluarga kedua tidak memaksakan kehendak ketiga saling menyayangi saling menolong saling menghormati dan saling menghargai juga gotong royong diantara anggota keluarga yang keempat menjaga dan memelihara harta benda keluarga disini perlu ibu beri tambahan apakah yang disebut dengan sepupu? sepupu adalah sebutan untuk anak dari paman atau bibi kita lanjut ke materi ayu mencoba perhatikan gambar berikut contoh berlaku di rumah yang sesuai sila ketiga Pancasila pilihlah dengan memberi jentang kita mulai dari gambar yang pertama tanpa disini Benny sedang bertengkar dengan saudaranya ini bukan contoh berlaku yang sesuai sila ketiga Pancasila jadi tidak kita jentang anak-anak disini kita lanjutkan ke gambar yang kedua tampak Benny sedang membantu kakak ataupun kakak sedang membantu Benny membawakan buku mereka tampak hidup buku anak-anak ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila kita jentang lanjut ke gambar ketiga anak-anak tampak Benny bersama sepupunya sedang menyiram tanaman bersama ini merupakan contoh hidup rukun dengan saudara anak-anak ini sesuai sila ketiga kita jentang lanjut ke gambar keempat tampak disini Benny bersama keluarga makan bersama makan bersama keluarga ini juga menunjukkan hidup rukun antara anggota keluarga sesuai sila ketiga anak-anak ini kita jentang lanjut di gambar kelima tampak Benny sedang belajar bersama kakak ini juga merupakan contoh hidup rukun dalam keluarga ini sila ketiga sesuai anak-anak kita jentang lanjut ke gambar nomor enam tampak ibu sedang memberikan boneka kepada sepupu Benny ini juga merupakan contoh hidup rukun anak-anak sesuai sila ketiga kita jentang ayo mengamati anak-anak amati gambar di samping Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila contohnya Benny rukun dengan kakaknya Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik kakaknya sayang dan suka menolong tanpa disini Benny sedang bermain bersama kakak aku sering bermain bersama kakak kakak juga sering menolongku ketika aku membutuhkan bantuan kakak memperhatikan kebutuhanku aku bersama kakakku sangat rukun aku dan kakakku saling menyayangi tiba-tiba Benny membuka jendela ternyata hari ini turun hujan Benny menunggu hujan reda kemudian Benny nyanyi lagu tik 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 bunyi hujan ayo tirukan bersama disini sudah ada teks lagu tik tik bunyi hujan anak-anak ini lagu ini adalah ciptaan ibu sud ibu akan mencoba menyanyikan nanti anak-anak mencoba menyanyi sendiri harus lebih bagus dari ibu titik tik tik bunyi hujan di atas penting ayo tirukan tidak terkira cobalah tengok tahan dan ranting tahan dan kebun pasal semua ayo mencoba anak-anak sepupu Benny membaca puisi puisi tentang hujan dengarkan dengan saksama ini seharusnya bukan saksama anak-anak ini seharusnya saksama baik ibu bacakan puisinya hujan 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 di mana-mana di jalan di halaman semua basah hujan hujan tak henti-henti hujan hujan lebat sekali hujan hujan bukan kepalang di sana dan di sini air terdenang hujan hujan belum berhenti hujan hujan sepanjang hari baik di sini ibu jelaskan mengenai puisi berjudul hujan ini anak-anak puisi di atas berjudul hujan puisi di atas berdiri atas dua bait perlu anak-anak ketahui apabila puisi itu ditulis dalam bentuk bait di sini ada bait ke satu di sini ada bait kedua tiap bait puisi di atas tersusun atas empat baris ini bait pertama ada satu dua tiga empat empat baris dan di bait kedua ada satu dua tiga empat ada empat baris lanjut ke materi ayub diskusi anak-anak baca kata-kata berikut diskusikan dengan temanmu apa maknanya baik ibu mulai dari kata yang pertama anak-anak basah maknanya adalah mengandung air selanjutnya yang kedua kata lebat maknanya adalah deras dan banyak kata ketiga berhenti maknanya tidak bergerak dan kata keempat kepala maknanya adalah tangguh tidak cukup kurang kata kelima terkenang maknanya adalah terhenti mengalir ujilah pemahamanmu kerjakan latihan berikut ini yang pertama adalah deras dan banyak deras dan banyak disini sudah disiapkan anak-anak huruf-hurufnya kalau kita susun ini membentuk satu kata lebat lebat artinya deras dan banyak ibu tulis disini lebat anak-anak lanjut tangguh tidak cukup kurang ini kalau kita susun hurufnya ini menjadi kepala anak-anak jadi kata kepala ke pa lang lanjut terhenti mengalir terhenti mengalir tadi artinya terkenang anak-anak ibu tulis disini nanti kalau huruf-huruf ini disusun akan membentuk kata tergenang anak-anak ter ge nah sekarang mengandung air mengandung air adalah makna kata basah ibu tulis disini basah lanjut lanjut tidak bergerak anak-anak tidak bergerak adalah makna dari kata berhenti ibu tulis disini berhenti nanti nanti anak-anak mencoba sendiri ayo menulis anak-anak buatlah sebuah puisi puisi yang berkaitan dengan alam perhatikan pilihan katanya baik dalam menulis sebuah puisi kita harus menggunakan pilihan kata yang indah dan juga penuh makna pilihan kata dalam puisi disebut dengan diksi baik disini ibu memberi contoh satu puisi anak-anak ini karya ibu sendiri ibu bacakan pagiku indah kubuka jendela pagi ini mentari menyapaku ramah dengan sinarnya yang cerah kerumputan tampak basah berhias embun pagi ku dengar kicauan burung diranting pepohonan ku pandang bunga-bunga yang permekaran ku sambut pagiku dengan rasa syukur bersama indahnya alamku kamu telah belajar tentang puisi sekarang perhatikan benda di rumah apakah di rumah ada penggaris biasanya ada ini anak-anak adakah meteran ini juga ada adakah jangka sorong ini kalau jangka sorong belum tentu setiap anak memiliki ini adakah mikrometer sekrup ini juga belum tentu setiap anak memiliki ini lihat panjang jendela rumah kamu kamu dapat menghukumnya dengan penggaris atau meteran coba sebutkan alat ukur panjang lainnya penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup baik untuk menambah wawasan anak-anak disini ibu gambarkan beberapa contoh alat ukur panjang yang pertama adalah penggaris atau mistar anak-anak disini tentu anak-anak memiliki ini yang kedua disini adalah meteran pita atau meteran kain anak-anak ini gambarnya di gambar ketiga ada meteran roll kecil anak-anak ini meteran roll kecil ibu lanjutkan di gambar keempat disini ada gambar jangka sorong anak-anak ini juga alat untuk mengukur panjang selanjutnya disini mikrometer skrup ini gambar dari mikrometer skrup digunakan juga untuk mengukur panjang benda anak-anak perhatikan gambar berikut sebutkan alat untuk mengukurnya baik ibu mulai dari gambar yang pertama anak-anak disini tampak gambar jendela panjang jendela diukur dengan meteran lanjut ke gambar kedua ada gambar kipas angin dan juga gambar pintu di sini ibu mengambil kipas angin diukur dengan meteran lanjut ke gambar ketiga di sini ada tiang kipas angin panjang tiang kipas angin diukur dengan meteran panjang atau absolute tingginya anak-anak lanjut di gambar keempat tampak gambar sabu icu ini sabu icu panjang sabu icu diukur dengan meteran ke gambar kelima anak-anak di sini tampak gambar pintu di sini panjang pintu atau tinggi pintu ini diukur dengan meteran ke gambar keenam kita tampak di sini ada gambar cermin juga gambar figura anak-anak ini aku ambil cerminnya di sini panjang cermin diukur dengan meteran lanjut ke gambar ketujuh anak-anak di sini ada kotak sepatu di sini panjang kotak sepatu ini diukur dengan penggaris ke gambar kedelapan kita di sini tampak gambar pagar panjang pagar apapun tinggi pagar ini diukur dengan meteran ibu sudah selesai membahas materi ini terima kasih anak-anak sudah menonton semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar terima kasih selamat menonton! selamat menonton!